Ibu ya botok? Kurang keras bu. Biarpun udah biasa jualan disini, susah juga ya mencari pembeli. Hari ini, peyek dan ikan asin yang kemarin digoreng harus dijual. Begitu juga dengan botok yang kemarin aku masak. Semuanya harus laris tak tersisa. Karena hanya inilah satu-satunya jalan rejeki yang ibu tahu. Dan jalannya jauh bener. Tiap hari, ibu harus berjalan sejauh 5 km untuk sampai ke ladang rejekinya. Yah, ladang rejeki itu bernama Desa Bangkong. Maksudnya harganya minta turun gitu. Harganya kan seribu. Minta diturun, 500 gitu. Gak boleh. Bu, peyek, bu. Ibu ya botok. Bu, kurang keras bu. Biarpun udah biasa jualan disini, susah juga ya mencari pembeli. Bu, peyek, bu. Peyek, peyek. Peyeknya seribu bapak, ada botoknya. Ada juga yang beli. Beli berapa, Kak? Berapa, satu? Seribu. Sudah beli lima. Oh iya, sama botok aja deh. Anu, bagi-bagi gitu. Baik, asin. Akhirnya ini kejual. Siap, 5 ribu. Lumayan. Akhirnya seneng. Sudah laku tadi, peyeknya 3 ribu. Botoknya 2 ribu. Jadi laku berapa? Cuma tiga. Tapi, penduduk pengorbanan. Sekarang jual lagi, soalnya masih banyak. Harus habis. Kasian ibunya, soalnya kalau gak habis, gak dapat duit. Kalau tidak habis, ibu harus rela menambah perjalanan lebih jauh. Kalau gak laku nanti gimana, Bu? Gak sepatah. Berarti ini kalau bisa kita jual semua, Bu, ya? Iya, habis. Jual semua nanti. Dan wilayah kos-kosan mahasiswa, jadi target selanjutnya. Ibunya gak mau. Katanya gak punya kiki. Aduh, sebenarnya sedikit malu sih. Gimana nanti kalau ketemu sama teman-teman kampusku? Tapi, kenapa harus malu? Toh, niatku kan memang mau belajar arti perjuangan hidup. Kalau ini caranya, ya harus dijalankin. Kayaknya seribu. Harusnya makan ini, Bu. Gak apa-apa, pokoknya gak harus beli. Pokoknya harus beli ya. Ada-ada pemaksaan ini kelihatan. Iya, harus beli pokoknya. Gak apa-apa. Apa? Botok aja. Beli aja semuanya. Tinggal 4 lintus. Kan 500, cuma 500 aja. Beli berapa? 500 berarti 4, kalau 4, kalau 5 ribu. Ya enggak, 2 ribu. Loh, iya, katanya kerasi. Gratis gimana sih? Kan, masa gak kelihatan pelit dong sama ceweknya? Yaudah, beli berapa deh? Iya, gak kasihin ibu ini. Kita jauh dari batu sana, pergi ke sini. Maaf. Kayaknya 2-nya. Kayaknya 2. Yaudah, berarti 10 ribu. Oke. 10 ribu, enggak apa-apa. Disponnya, kita turun. Oke? Sama aja. Oh iya. Kan jadi. 90 persen. Enggak, berarti totalnya berapa? 1 ribu, 1 ribu, 2, 3 ribu. Hehehe, beli juga dia. Walaupun agak sedikit terpaksa sih. Hmm, kalau banyak yang pacaran kayak gini, bisa cepat laku nih. Uangnya cuma 3 ribu, pas. 3 ribu pas. Makanya. 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 Sebentar lagi sore. Artinya, kami harus segera pulang. Untungnya, semua dagangan ibu sudah habis terjual. Aku seneng banget hari ini. Biar capek, tapi semuanya kebayar deh sama senyum puas ibu. Disinilah tempat ibu menghabiskan malam-malamnya setelah seharian membanting tulang. Hiburan ibu, ya cuma ini, radio tua. Ibu, radionya aneh. Coba ini ya. Apanya? Batre. Gini mana? Dengan ini yang gini terus, bu. Masa yang gini ya, bu? Bu, ayo hitung yang tadi. Pilih yang tadi kayak ya tadi. Not in dulu ya. Uang yang ibu dapet hari ini, cuma 37 ribu. Walaupun dagangannya laris, aku tetap ngerasa gak enak. Karena, kan biasanya hasil yang ibu dapet dari jualan peyek dan botok ini, hanya cukup buat makan ibu dan kakaknya yang sakit-sakitan. Terima kasih.